Dalam surah Ashurah ayat ke-53, ini disebut dengan Majajakli, bahwa Nabi s.a.w. diakui oleh Allah maka dengan kalimat inna bahkan, sesungguhnya engkau, la tahdi benar-benar memberikan petunjuk, ila siratim mustaqim kepada jalan yang lurus. Allah mengakui fungsi Nabi, fungsi Rasul menyampaikan petunjuk, akan tetapi hakikatnya Allah yang memberikan petunjuk tersebut. Jadi dua ayat ini kontroversi, ta'arud, bertolak belakang atau tidak? Tidak, yang satu mendudukan hakikat akli, yang kedua mendudukan tentang Majajakli, jadi Allah mengajarkan, sehingga menjadi berkembang kehidupan. Coba kalau semua Allah saja, hakikat saja, atau di alam lahir, jadi bagaimana? Jadi tidak beraturan, jadi lemah, tidak tergali potensi. Nah jadi, Majajakli itu tidak menimbulkan syirik, sebab hanya Majajik saja. Bagaimana katanya, kan orang-orang musrik dulu menyebutkan lata uja, manat, hubal, itu juga katanya hanya wasilah saja. Kan Allah katanya, ketika ditanya, Ditanya orang-orang musrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Jadi, menyembah lata uja itu hanya wasilah takorub mendekatkan kepada Allah saja. Eh, Arisila ta'uja, ya. Secara Majajik pun, benar bisa menciptakan langit dan bumi enggak? Dirinya aja diciptakan. Ngomong aja enggak bisa. Kita berapa ngomong, si lata uja, si patung. Ngicep, kita bisa enggak? Ayo ngicep, bisa enggak? Atau itu membatil, menyandarkannya juga. Ya, tidak hak. Tapi kalau Nabi memberi petunjuk, hak itu. Dokter, spesialis menyembuhkan, hak itu. Sebab pakarnya di situ ada keilmuannya. Tapi kalau lata uja, manat, hubal, berhala-berhala. Lalu, dia telah menciptakan, memberikan rizki kepada mereka. Lalu, mereka beralasan, ini mah hanya takorub saja. Allah hakikatnya yang memberikan rizki. Kan enggak pantas, batil. Masa berhala. Majajiahnya juga enggak bisa. Tadi enggak ngicep enggak. Itu bisa enggak. Tapi kalau dokter, kan lahirnya dia mengobati. Ilmunya dipelajari. Hak menyandarkan apa? Menyembuhkan dokter penyakit. Tapi, majajiah. Kenapa layak? Karena dia pakarnya bidangnya. Allah menciptakan kehidupan sebab berkembang ilmu. Maka disebut, majaj, akli, secara lahiri ya, diberikan kemampuan. Cik Arisila tahu jah berhala kemampuan lahirianya. Ada enggak? Enggak janteng gue gini. Namanya juga berhala. Mau geser satu milik saja, digeserin. Paham? Jadi kalau yang hak, secara lahiriahnya, kepakaran, ilmu nabi, sebagai nabi dan rosu, layak memberikan petunjuk secara lahiriah, secara majajinya. Pantes enggak gini? Misalnya, Abu Jahah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Lalu diklaim, oh itu majajah akli. Majajah akli gimana? Si Abu Jahah justru menolak hidayah, apalagi memberi hidayah. Jadi enggak bisa pura-pura begitu dengan di majajah akli itu. Ada apa korinahnya? Ada yang bisa dilihat secara lahiriah. Enggak bisa mengelak. Nah gitu ya. Majajah akli dan hakikat akli. Oh 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 Terima kasih.